Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita Channel tutorial Bumdars Channel yang membahas data-data online dan data-data offline Serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan video tutorial tentang Berkas yang harus disiapkan untuk penetapan NIP P3K Guru 2021 Ini untuk persiapan saja nanti di pemberkasan P3K Guru 2021 Nah ini kami mempunyai sebuah referensi dari teman kami Yang lulus P3K tahun 2019 Dan melakukan pemberkasan itu di tahun 2020 Dan Alhamdulillah pemberkasan ini lolos sehingga lulus untuk P3Knya Dan sekarang beliau itu sudah menjadi ASN P3K Guru Begitu ya teman-teman semuanya Nah disini kami sudah membuat di PPT ini Tentang persiapan pemberkasan Jadi berkas apa saja yang harus disiapkan nanti Jika sudah ada pengumuman dari BKD Pemerintah daerahnya masing-masing Baiklah teman-teman kita bahas satu persatu Begitu ya Berkas yang harus disiapkan itu yang nomor satu itu adalah Pas foto Untuk pas foto ini ukurannya 4x6 dan berwarna Biasanya backgroundnya itu merah gitu ya Nah untuk soft copynya ini biasanya untuk pas foto ini Bentuknya adalah CPG Begitu Nah untuk ukuran nanti bisa disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh BKDnya masing-masing Dengan acuan BKN Pusat Ini adalah pas fotonya gitu ya Oke sekarang kita lanjut Untuk nomor 2 Ini adalah ijazah S1 Akta 4 dan transkrip nilai S1 Begitu Nah untuk soft copynya biasanya itu ijazah S1 sama akta 4 itu disatukan Bentuknya itu adalah PDF biasanya Ini biasanya disatukan gitu ya Dan yang asli Nah kalau hard copynya ini dilegalisir begitu ya Dilegalisir Nah sedangkan untuk transkrip nilai S1nya Ini untuk soft copynya biasanya digabungkan gitu ya Biasanya digabungkan untuk transkrip nilai yang di depan dengan di belakang Nah untuk hard copynya ini seperti biasa itu biasanya dilegalisir oleh universitas yang mengeluarkan ijazah ini gitu Jadi silakan dipersiapkan saja untuk ijazah S1, akta 4 dan transkrip nilainya Baik soft copy maupun hard copy begitu Kita lanjut Nomor 3 Surat lamaran Untuk surat lamaran Di pemberkasan tahun sebelumnya ini ditulis tangan begitu Ditulis tangan Lalu yang bersangkutan itu tanda tangan Dan juga diberi matre Jadi tanda tangan di atas matre Nah untuk soft copynya ini biasanya disken dalam bentuk pdf Nah kalau hard copynya itu biasanya ini asli gitu ya Asli tulis tangan Silakan nanti disiapkan saja untuk soft copy dan hard copynya Untuk soft copy nanti bisa disimpan di plus disk atau hard disk Untuk persiapan saja Ini adalah surat lamaran Ada pun formatnya silakan diikuti saja aturan mainnya dari BKDnya masing-masing Begitu ya teman-teman Kita lanjut nomor 4 Nomor 4 adalah daftar riwayat hidup atau DRH Nah biasanya ini untuk soft copynya seperti biasa itu adalah pdf Untuk soft copynya Nah untuk hard copynya itu biasanya yang asli dan fotocopy Silakan dipersiapkan saja untuk soft copy dan hard copynya Untuk ukuran filenya itu nanti disesuaikan dengan aturan main BKDnya masing-masing saja gitu ya Berapa KB atau berapa MB silakan dipersiapkan saja Untuk soft copynya bisa disimpan di plus disk atau hard disk Kita lanjut nomor 5 Untuk nomor 5 ini adalah SKCK Surat keterangan catatan kepolisian gitu Nah ini biasanya untuk soft copynya sama yaitu bentuknya pdf Ukurannya nanti disesuaikan saja dengan aturan main BKDnya Nah untuk hard copynya ini yang asli Dan fotocopy legalisir gitu ya Biasanya ini langsung dilegalisir oleh kepolisiannya gitu Ini SKCK Kita lanjut Oke Nomor 6 Surat keterangan sehat Surat keterangan sehat ini biasanya yang tanda tangan itu adalah dokter yang memeriksa gitu ya Untuk surat keterangan dokter ini biasanya ada dua Satu keterangan dokter Yang kedua surat keterangan tes kesehatan mental gitu Ini contohnya seperti yang ada di monitor gitu ya Untuk soft copy ini biasanya disken dalam bentuk pdf Ini digabungkan menjadi satu file biasanya Keterangan dokter dengan surat keterangan tes kesehatan mental itu biasanya dicatukan dalam bentuk pdf Digabung filenya ya Untuk ukuran disesuaikan saja dengan aturan mainnya Nah untuk hard copy ini biasanya yang asli dan juga fotokopian Bila perlu dilegalisir minta gitu ya Ke rumah sakit atau dokter yang menangani ini Oke teman-teman kita lanjut nomor 7 Untuk nomor 7 ini adalah surat keterangan nabza Nah untuk surat keterangan nabza ini biasanya itu ada dua Satu surat keterangannya yang menunjukkan negatif gitu ya Nah yang kedua bukti dari labnya dari laboratoriumnya Nah untuk soft copy ini biasanya digabung Antara surat keterangan dan surat yang dari hasil labnya gitu digabungkan dalam bentuk pdf gitu Untuk ukuran biasa disesuaikan saja Nah untuk hard copy ini biasanya yang asli dan fotokopi Bila perlu dilegalisir oleh rumah sakit yang bersangkutan Ini surat keterangan nabza Jadi nabza itu adalah tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif gitu ya Ini nabza Kita lanjut nomor 8 Untuk nomor 8 ini adalah surat pernyataan Ini nanti dirental yang rapih gitu ya Dan juga untuk soft copy ini seperti biasa digabungkan dalam bentuk pdf atas bawah Untuk ukuran disesuaikan saja dengan aturan mainnya Jangan lupa itu tanda tangan di atas matre Jadi untuk surat pernyataan ini semuanya diberi matre Kalau dulu itu 6.000 matrenya Kalau sekarang ya mungkin 10.000 gitu ya Nah untuk surat pernyataan ini ada dua Ini yang pertama itu surat pernyataan yang menyatakan bahwa itu Tidak pernah dipidana Tidak pernah diberhentikan dengan hormat Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil dan seterusnya Tidak menjadi anggota pengurus partai politik Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Ini surat pernyataan yang pertama Untuk yang kedua itu surat pernyataan tentang bersedia mengabdi pada instansi pemerintah Terus tidak akan menuntut kepada pemerintah dan seterusnya gitu ya Silahkan bisa dibaca sendiri Intinya adalah ini untuk soft copy-nya digabungkan dalam bentuk PDF biasanya Jangan lupa ditanda tangani di atas matre Oke terima kasih teman-teman sudah menonton ya Tutorial Bung Dars Channel Jadi ini adalah referensi dari teman kita tahun kemarin gitu ya Ini Alhamdulillah teman ini sudah pemberkasan sudah lulus Malah sekarang itu sudah menjadi ASN P3K Guru Ini tahun 2019 diangkat Pemberkasannya tahun 2020 Baiklah teman-teman itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Intinya adalah ikuti saja aturan main dari pemerintah daerahnya masing-masing Atau dari BKD-nya masing-masing Baik dari format apa saja yang perlu dipersiapkan Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan Ditunggu saja surat resminya dari BKD-nya masing-masing Ini hanya untuk persiapan saja Dengan mengacu ke P3K Guru tahun sebelumnya gitu ya Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman Yang lulus P3K Guru tahun 2021 Oke baiklah teman-teman Kami ucapkan terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami Kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video kami Jangan lupa untuk di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di-share kalau memang informasi ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh